Menjelang perayaan hidup ladaha, harga seumlah kebutuhan pokok dan daging tidak mengalami kenaikan. Berbeda dengan perayaan hidup fitri sebelumnya, di mana harga sembako dan daging cukup tinggi. Jumlah persediaan seperti komoditi bawang merah dan bawang putih juga cukup banyak. Harga per kilonya kini hanya mencapai 30 ribu rupiah per kilogram, di mana sebelumnya sempat mencapai 70 ribu rupiah per kilogramnya. Saat diwawancarai tim CSMTP, penjual sayur di pasar sambas Ilham Maulana mengatakan hingga saat ini harga sayur yang mengalami kenaikan hanya mentimun. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan dari petani hingga menyebabkan kenaikan harga. Mungkin itu panas eh, potkali mati kabun. Mungkin itu panas eh, potkali mati kabun yang panas eh. Kabun yang bonadita, namanya banyak mati. Layo kami bayarik, lapang yang kosong. Lapang. Mungkin itu panas eh, potkali mati kabun yang panas eh. Barangnya 20 ribu rupiah, 30 ribu rupiah, macam lambung lama. Sedangkan untuk harga daging sapi, juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hendra, penjual daging sapi kepada CSMTP mengungkapkan, harga daging sapi saat ini tidak mengalami kenaikan dan persediaan menjelang idul adaha masih tercukupi. Daging ayam juga tidak mengalami kenaikan. Seperti dijelaskan salah satu pedagang daging ayam, Bun Jamin, di mana harga daging ayam tetap stabil dan stok daging ayam menjelang idul adaha di pasar sambas masih tercukupi. Sementara itu masih bertahan, masih rakyat biasa, tidak tahu untuk selanjutnya. Nah, karena itu kan, bagaimana waktu itu masih belum ditentukan, bagaimana pasarnya tidak tahu. Tapi itu masih rakyat biasa. Biasa, rakyatnya apa itu Pak? Untuk sekarang? Biasa, di jual, maksudnya 140-an. Bun Jamin menambahkan dirinya tidak mengetahui apakah nantinya harga daging ayam mengalami kenaikan harga atau tidak. Semua tergantung dari jumlah persediaan. Jemluputan CSMTP mengabarkan.